Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jadi nanti akan ada dua ya, hari ini topik yang akan kita bawakan Yang pertama adalah introduction dulu dari program urosur ini Dan overview dari systemic terapi Karena memang untuk urosur yang sesi satu ini Atau yang seri satu ini akan membawakan topik tentang systemic terapi Urologi-onkologi Dan juga nanti topik yang kedua sudah lebih spesifik Jadi yang akan dibawakan adalah systemic terapi in kidney cancer Dan keduanya akan dibawakan oleh guru kita yang pasti kita sudah kenal sebelumnya Yaitu adalah Prof. Dr. Haidir Arief Mukhtar Spesialis urologi konsultan, PhD Jadi mungkin nggak usah berlama-lama kita langsung akan mulai presentasinya saja Tapi sebelum mulai presentasi mungkin saya akan bacakan CV singkat dari Prof. Haidir Mungkin bisa ditampilkan CV singkatnya Jadi provider ini adalah staff di Divisi Urologi-Onkologi KSM Urologi FKW-RSCM Dan saat ini juga menjabat sebagai Kepala Program Studi Urologi SP1 Fakultas Kedokoran Universitas Indonesia Dan memang provider ini ahli dalam bidang Urologi Laparoskopik dan juga Urologi-Onkologi Saya rasa semuanya sudah kenal beliau Jadi saya tidak perlu berlama-lama lagi untuk mengenalkan beliau Jadi Prof untuk presentasi yang pertama Waktunya 30 menit Prof Waktu dan tempatnya saya persilahkan Prof Terima kasih Dr. Fahli Assalamualaikum Wr. Wb Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua Sejauh sekalian Karena ini bukan hanya residen saja Katanya jadi Saya harus mengadres Anda dengan sejauh sekalian Saya rasa ya Lebih tepat Saya akan membawakan mengenai Introduksi dulu Kuliah introduksi mengenai Urosur ini Atau yang disebut sebagai Urologi Residence Study Lecture Series Kita mulai ini sebagai upaya Dalam masa pandemi ini Tetap untuk mengisi ilmu Mengisi pengetahuan kita Dan salah satu pengetahuan kita yang mungkin belum terlalu Apa namanya Mendalam kita pelajari adalah salah satu kompetensi kita Yang disebut sebagai terapi sistemik Termas sistemik Dan tentu dalam bidang Urologi ada macam-macam Tetapi untuk siri pertama ini Kita lebih fokus ke arah terapi sistemik Dan juga di bidang Pongkologi Urologi Jadi Dasar pemikirannya Adalah bahwa Dulu kita ada Kuliah-kuliah hari Sabtu ya Sejak zamannya Profesor ini Umbas Menjadi Ketua program studi Tapi kemudian Macet Karena berbagai kesibukan Saya rasa Kita Kuliah hari Sabtu ini Sangat Apa namanya Mungkin menyita Waktulah dan sebagainya Berbagai macam Masalah yang timbul Alasan Sehingga tidak jalan-jalan Akhirnya Hanya beberapa kali Dan kemudian Tidak timbul lagi Nah ini kita Upaya untuk Menghidupkan itu lagi Agar Tidak ada Kesempatan yang terlewat Untuk memperdalam ilmu kita Dan ini bisa menjadi Resource Atau Apa Apa namanya Bahan pelajaran Bagi para PPD Terutama Dan meskipun Sudah Bukan pada saat Lecture ini saja Tapi juga Kalau sudah Apa namanya Kalau sudah Lewat Kuliah ini Kuliah ini akan Di upload di media Jadi mungkin di ucup Itu nanti akan Diatur oleh panitia Topiknya adalah Terapi sistemik dalam Onkologi-urologi Nah terapi sistemik ini Di bidang Onkologi-urologi Berkembang dengan Sangat pesat Sehingga Kita jangan sampai Keteteran Dan kita jangan sampai Hanya mengetahui Sebagian Walaupun mungkin Kita tidak Semuanya kita kerjakan Sendiri Tapi Peketuan ini Sangat penting Dan kita Kami melihat bahwa Residen Banyak yang Kurang terekspos Terhadap Kegunaan Atau pemakaian Terapi sistemik ini Dan sehingga Timbulah ide Untuk Melakukan Eurosure Ini Definisi Terapi sistemik Sendiri Kalau kita Cari-cari Di website Salah satunya Adalah Pengobatan Memakai Zat-zat Atau obat-obat Atau substansi Yang dialirkan Melalui Peredaran darah Sehingga Bisa mencapai Dan mempengaruhi Sel-sel Di seluruh Bagian tubuh Terapi Kanker Sendiri Tentu Kita tahu Ada yang Sifatnya lokal Baik Bedah Maupun Radioterapi Maupun Sifatnya Sistemik Dan Kalau kita Lihat Terutama Yang sistemik Ini untuk Kasus-kasus Yang metastatik Dan Umumnya Kita Yang kita tahu Adalah Kemoterapi Sitotoksik Maupun Terapi Hormonal Yang sudah Banyak kita Kenal Karena Inti utama Pengobatan Terasipi Sistemik Di urologi Adalah Terapi hormonal Terutama untuk Kanker Prostat Tapi Ada lagi Yang terapi Sistemik Perlu Kita ketahui Dan Makin berkembang Adalah Imunoterapi Yang Menstimulasi Respon Dari Pasien Yang Menderita Kanker Sehingga Sistem Imunnya Dapat Melawan Apa Namanya Tumor Atau Kanker Yang Menggerogoti Tubuhnya Dan Menghancurkan Sel-sel Tumor Tersebut Dan Yang Lainnya Adalah Yang Mungkin Kita Sudah Cukup Tahu Adalah Mengenai Targeted Terapi Dimana Bebagai Pathway Daripada Pembutukan Dan Proliferasi Tumor Itu Dihambat Dan Dimatikan Sehingga Terjadi Tumurnya Akan Mengecil Dan Shrinkage Dan Bahkan Mungkin Menghilang Termikemoterapi Sendiri Kalau Kita Telusuri Sebenarnya Diajukan Oleh Seorang Ahli Kimia Bangsa Jerman Itu Cukup Terkenal Ini Namanya Paul Erlich Dimana Artinya Adalah Zat Kimia Untuk Melawan Penyakit Beliau Pada Zamannya Itu Menuhkan Atau Mengembangkan Obat-obat Untuk Mengatasi Penyakit Penyakit Infeksi Yang Zaman 100 150 tahun Yang Lalu Itu Tentu Lebih Menggejala Ketimbang Kanker Nah Tujuannya Adalah Untuk Menghampat Prograsi Sel Dan Multiplikasi Daripada Sel Sel Tumor Ini Nah Kalau Kita Ngomong Kemoterapi Saat Ini Sebenarnya Yang Langsung Teringat Teringat Sama Orang Para Ahli Ada Atau Dokter Dokter Adalah Tentu Arahnya Kemoterapi Sitostatika Jadi Itu yang Pasti kita Ingat Dan Kalau kita Lihat Perkembangan Kemoterapi Itu Sangat Jauh Dari Sejak Tahun 1942 Ya Lebih Dari Setengah Abad Yang Lalu Maka Pertama Kali Itu Adalah Yang Bisa Dicatat Disini Pemakaian Nitrogen Mustard Untuk Penyakit Linfoman Non-Hodgkin Ini Tahun 1942 Kemudian Tahun 1948 Pengobatan Untuk Akut Linfoblastik Kiloikimia Dengan Antifolat Pertembang Lagi Screening Screening Program Oleh National Cancer Institute Di Amerika Kemudian Ditemukan Tahun 58 Metotrexat Yang Bisa Mengobati Koriokarsinoma Ada Lagi Ditemukannya Analog Pertak Pupurin Sebagai Purin Analog Dan Kemudian Alkylating Agents Seperti Psikologos Suami Setahun Kemudian Ditemukan Dan Terus Sampai Pengobatan Tambahan Atau Yang Baik Yang Merupakan Terapi Kombinasi Ternyata Dengan POMP Regimen Ini Lebih Baik Lagi Hasilnya Sehingga Menghasilkan Remisi Pada Anak-anak Yang Menjadi Takut Linfoblastik Kemudian Kemudian Berbagai Terapi Baik Monoterapi Dalam Kombinasi Itu Ditemukan Kemudian Juga Dilihat Bahwa Kalau Osteosarkoma Diangkat Angka Penyembuhannya Lebih Baik Kemudian Bila Diberikan Kemoterapi Ajufan Jadi Konsep Konsep Kemoterapi Bukan Saja Obatnya Saja Tapi Konsep Kapan Pemberian Itu Menjadi Relevan Apakah Diberikan Setelah Atau Sebelum Yang Disebut Sebagai Neo Ajufan Kemoterapi Dan Untuk Breast Cancer Dan Berbagai Solid Tumor Lainnya Itu Berkembang Terus Sampai Awal 2000an Mungkin Sebenarnya Ini Karena Ini Papernya Tahun 2005 Jadi Ini Masih Banyak Perkembangan Akan Kineterapi Yang Terjadi Kita Enggak Perlu Membahas Itu Semua Tapi Kalau Kita Lihat Klasifikasinya Mungkin Ini Lebih Penting Ada Yang Berbentuk Alkylating Agents Seperti Siklofosfamid Ada Bentuk Antimetabolit Seperti Metotrexat Kemudian 5 Fluoruracil Yang Menghambat Berbagai Enzim Yang Sehingga Menghambat Berbagai Pathway Sel Untuk Terbentuknya DNA Atau RNA Kemudian Mitotik Inhibitor Yang Ganggu Assembly Spindle Di Dalam Cell Sebentar Saya Lagi Saya Lagi Presentasi Nanti Saya Telepon Kemudian Mohon Maaf Kemudian Terjadi Mitotik Inhibitor Ini Obat Obat Fimblastin Fimkristin Faklitexel Dan Rosetaxel Kemudian Yang menghambat Sintesa RNA Dan DNA Juga Selain Antimetabolit Adalah Antibiotik Yaitu Bileomisin Contohnya Ada Topoisomerase Dua Inhibitor Yaitu Etoposit Yang kita Tahu Dipakai Pada Rangkar Testes Dan Kemudian Antibodi Bentuknya Menukul Antibodi Seperti Befasis Zumab Trastuzumab Ya Yang Kadang-kadang Dikomputasi Dengan Imunoterapi Ataupun Sitokin Seperti Ini Sintesa DNA Inhibitor Yaitu Seperti Sisplatin Dan Keboplatin Banyak Kita Pakai Ini Untuk Kanker Kanker Ginjal Maksud Saya Untuk Kanker Uruteal Baik Ginjal Maupun Kandung Kemi Inhibitor Transduksi Signal Seperti Soravenib Dan Imatinib Itu Disebut Juga Tirosinkinase Inhibitor Dan Kemudian Antagonis Hormon Ataupun Tukan Hormon Seperti Abirateron Dan Agen Yang Kampat Freeper DNA Sekarang Ini Disebut Sebagai PARP Inhibitor Terapi Sistemik Dalam Kanker Ginjal Sebagai contoh Saya akan Memberikan Overview Mengenai Beberapa Terapi Sistemik Dan Kegunaannya Di berbagai Kanker Urologi Untuk Kanker Ginjal Ini Adalah Letaknya Misalnya Di Study 4 Itu Bisa Diberikan Terapi Sistemik Tiga Terutama Untuk Clear Cell Renal Cell Carcinoma Dengan Dengan Ini yang Buruk Prognosis Atau Stratifikasi Risiko Yang buruk Itu Sebagai Salah Satu Pilihan Terapinya Kalau kita Lihat Ini NCCN Versi 2021 Sebenarnya Ada yang 2022 Juga Ini Maka Pengobatan Firstline Untuk Terapi Sistemik Nanti Saya akan Bahas Lebih Jauh Di Kuliah Kedua Tapi Sudah Ada Di Sini 2021 Masih Ada Monoterapi Dengan TKI Di JFR Inhibitor Maupun Kombinasi TKI Dengan Imunoterapi Nanti Saya Rasa Nanti Saya Akan Membahas Ini Lebih Jauh Tapi Secara Overview Target Terapi Pada Kanker Ginjal Mencakup Terapi Anti Anggiunginesis MTOR Inhibitor Kemudian Terapi Kombinasi Antara Baik TKI Dengan Imunoterapi Asitinip Pembrolizumab Misalnya Dan Avelumab Kavun Dengan Nifolumab Dan Bapinip Berbagai macam Variasi Sudah Dicoba Oleh Orang Imunoterapi Juga Sebenarnya Zaman dulu Sudah ada Imunoterapi Atau Kita Sebut Juga Sebagai Terapi Sitokin Yang Misalnya Pemakaian Interleken 2 Untuk Kanker Ginjal Stadium Lanjut Liquid One Kita Kenal Sebagai Suatu Sitokin Yang Diproduksi Oleh Sel Darah Putih Dan Mempunyai Fungsi Progi Yang Kuat Dan Salah Satunya Adalah Untuk Menghancurkan Sel Sel Tumor Tapi Di Samping Itu Dia Juga Memberikan Efek Samping Yang Cukup Berat Alpha Interferon Juga Banyak Dipakai Dan Masih Dipakai Sampai Saat Ini Dan Sifatnya Lebih Banyak Menghampet Peruntung Imun Checkpoint Inhibitor Adalah Immunoterapi Tentu Yang Terbaru Dan Yang Paling Kejala Yang Sejak 10 Tahun Terakhir Saya Rasa Yaitu Salah Satunya Nifolumab Dan Ipilimumab Dan Juga Tadi Disebutkan Pembrolizumab Kemudian Ada Lagi Sedikit Overview Tentang Terapi Sistemik Di Kanker Kandung Kemi Dimana Kemoterapinya Itu Lebih Banyak Untuk Berupa Yang Sysplatin Based Terapi Sistemik Ini Juga Dalam Pemilihan Kapan Memberikannya Juga Bisa Dalam Bentuk Neoacupan Ataupun Acupan Kemoterapi Digunakan Sebelum Dan Sesudah Operasi Radikal Seperti Radikal Sistektomi Atau Bisa Juga Digunakan Untuk Locally Advanced Atau Penyakit Yang Sudah Metastatic Untuk Kanker Kandung Kemi Prinsip Bahwa Sysplatin Itu Kalau Sedapat Mungkin Diberikan Adalah Sysplatin Itu Dasar Utamanya Karena Sysplatin Itu Yang Paling Ampuh Paling Mempan Untuk Kanker Kandung Kemi Dan Hal Ini Urotelial Maka Pasien-pasien Kemudian Dibagi Dua Yaitu Sysplatin Eligible Atau Sysplatin Ineligible Berdasarkan Kategori Fungsi Ginjalnya Fungsi Ginjalnya Masih Sampai Menurun Ringan Masih Tidak Masalah Tapi Kalau Sudah Di bawah 60 CC Permanit GFM Misalnya Maka Dipertimbangkan Dia Sebagai Suatu Yang Sysplatin Ineligible Dan Juga Yang Memakai Kato Panyol Sehingga Hal-hal Ini Bisa Menentukan Bahwa Sysplatin Kemudian Diganti Dengan Karboplatin Dan Berbagai Indinasi Lainnya Seperti Memakai Immunoterapi Demikian Juga Untuk Yang Second Lainnya Maka Yang Diberikan Terutama Dala Pembrolizumab Dan Kemudian Automatis Yang Adalah Berbagai Obat-Obat Immunoterapi Lainnya Seperti Nevolumab Dan Avelumab Kemudian Kerapi Sistemik Untuk Kangka Prostat Kita Lain Mulai Dari Penyakit Kangka Prostat Yang Lokalized Masih Bisa Mulai Kita Bisa Berikan Pada Kombinasi Dengan Radiasi Misalnya Kalau Pasiennya Tidak Mau Operasi Dan Dia Airis Punya Fitur-fitur Risiko Tinggi Untuk Progresi Maka Bisa Ditambahkan Dengan ADT Pada Pengobatan Radiasi Dan Kemudian Juga Bila Terjadi Peningkatan PSA Maka ADT Juga Ada Tempatnya Dan Tentunya Pada Metastasis Metastasis Sekarang Ini Diketahui Bahwa Standar Pengobatan Untuk Metastatic Trostate Cancer Adalah Kombinasi Kombinasi Antara ADT Dengan Salah Satu Di Atas Ini Yaitu Abirateron Dengan Dose Tafel Dan Juga Dengan Enzalutamid Tentunya Karena Ini Pattern Tahun 2019 Jadi Sebenarnya Sudah Masuk Ke Enzalutamid Ke Atas Ini Pada Yang Non Metastatic CRPC Yang Walaupun Tidak Ada Metastasis Tapi Di Sini PSA Terus Meningkat Ataupun Ada Peningkatan Daripada Lesi Metastatic Dalam Pengobatan Sehingga Dianjurkan Untuk Diindikasikan Untuk Pemberian Apalutamid Ataupun Enzalutamid Belum Diberikan MCRPC Kemudian Akan Terjadi Sebagai Pengobatan First Line Sebenarnya Dulu Sudah Lebih Dulu Tahun 2004 Pemakaian Dosetaxel Dengan Kombinasi Dengan ADT Kemudian Ada Cipulose T Ambirateron Dan Enzalutamid Kemudian Second Lainnya Itu Diberikan Obat-obat Kabazitaxel Ambirateron Enzal Alfaradine Ini Radium 223 Maupun Parp Inhibitor Yang Namanya Olaparib Ataupun Pembro Pembro Bisa Dipakai Evidence Clinical Study Yang Ada Itu First Line MCRPC Ataupun Second Line Jadi Kita Lihat Bahwa Memang Obat-obat Ini Bisa Dipakai Apakah First Line Tergantung First Line Dia Pakai Apa Second Line Pilihannya Selain Yang Sudah Dipakai Kemudian Terapi Kanker Prostat Kita Lanjutkan Dengan Penjelasan Mengenai Androgen Deprivation Therapy Ini Adalah Standar Emas Terapi Hormonal Pada Kanker Prostat Yang Apa Namanya Diberikan Untuk Kanker Prostat Baik Yang Sudah Luko Regional Yang Lanjut Atau Metastatik Untuk Memblok Efek Androgen Sehingga Terjadi Starvasi Daripada Kankernya Kita Bisa Bagi Atas Kastrasi Sergikal Dan Kastrasi Medikal Dimana Medikal Bisa LHR Antagonis LHR Antagonis Ataupun Dulu Kita Kadang-kadang Masih Bisa Memberikan Estrogen Kemudian LHRH Agonis Itu Gunanya Adalah Untuk Menghambat Sirkulasi Androgen Dan Ini Menghasilkan Overstimulasi Dari Pada GNRH Sehingga Terjadi Feedback Negatif Pada Testis Kemudian Ada LHR Antagonis Yang Kita Tidak Pakai Pada Dasarnya Karena Obatnya Tidak Terlalu Dikenal Di kalangan Kita Walaupun Ada Sebenarnya Adalah Dengan Menghambat Reseptor GNRH Di Pelinjar Hipofisis Sehingga Apun Diberikan Dia beda Dengan Agonis Tidak Terjadi Overstimulasi Daripada GNRH Sehingga Testosteronnya Juga Pada Penyintikan Pertama Tidak Kalau Kita Membutuhkan Ini Pembuatan Yang Cepat Untuk Menurun KPSA Maka Umumnya Diken LHR Antagonis Nah Kita Lanjutkan Lagi Ada Lagi Namanya Androgen Reseptor Reseptor Blokade Dia Menurunkan Sirkulasi Androgen Dengan Cara Memblok Apa Namanya Binding Ataupun Pengikatan Androgen Ke Reseptor Reseptor Androgen Contoh Obat Obat Ini Adalah Enzalutamid Dan Apalutamid Kemudian Penghambat Sintesis Androgen Androgen Itu Adalah Caranya Dengan Menghambat Pathway Enzim-enzim Yang Mempengaruhi Pembutukan Androgen Jadi Yaitu Dalam Hal Ini Sip 17A Yang Menghambat Tidoksilase Sama Liese Dari Pathway Tersebut Contohnya Obatnya Adalah Piraterol Dan Kemoterapi Sito Toxic Itu Ada Juga Akhirnya Untuk Kampel Prostat Itu Yang Banyak Dipakai Adalah Dose Taksel Tapi Ada Juga Bila Dose Taksel Sudah Tidak Mempan Bisa Diberikan Keabasi Taksel Kemoterapi Untuk Kanker Penis Kita Bagi Atas Neo Acufan Maupun Acufan Neo Acufan Biasanya Kalau Kita Mendapatkan Sebelum Operasi Terdapat Kerenjar Kita Bening Yang Balki Yang Besar Yang Lebih Dari 4 cm Dan Perlulah Kita Memberikan Multimodal Terapi Dengan Memberikan Neo Acufan Kemoterapi Bisa Dipakai Paklit Ataupun Ifosfamid Dan Cisplatin Ini Kombinasi Dari Ketiga Obat Ini Jadi TIP Paklit Acufamid Dan Cisplatin Yang Banyak Dipakai Untuk Acufan Kemoterapi Itu Juga Kalau Kita Operasi Ternyata Positif Lip Nodenya Maka Ataupun Ada Positif Di Pelvic Node Jadi Bukan Di Inguinal Tapi Di Dalam Pelvis Atau Extranodal Extension Maka Bisa Pakai TIP Ataupun Alternatif 5FU Ditambah Cisplatin Ini Juga Untuk Recurrent Tumor Pada Kanker Penis Pakai TIP Maupun 5FU Plus Espatin Itu Bisa Diberikan Kalau Tuga Tidak Mempan Lagi Maka Akhirnya Orang Salah Satunya Mengajukan Pemprodizumab Ataupun Paklitaksel Dan Setuximator Beberapa Kesempatan Kemudian Kalau Ingin Memberikan Radiosensitizing Atau Kombinasi Dengan Radioterapi Maka Kita Bisa Berikan Cisplatin Ataupun Kompisim Plus 5FU Ataupun Kapasitabin Kita Lihat Sekarang Untuk Kanker Testis Kemoterapi Tentu Dibagi Atas Apakah Ini Suatu Seminoma Ataupun Non-Seminoma Dan Kita Lihat Maka Kalau Stadium 1A Atau 1B Dimana Kita Bersih Mengangkat Testisnya Tidak Ada Residual Tumor Terpada Imaging Maka Parboplatin Bisa Dipakai Satu Atau Dua Siklo Maaf Satu Atau Dua Kali Pemberian Untuk Mengarangi Menurunkan Rekurensi Daripada Tumornya Untuk Stadium Dua Dan Tiga Tentunya Kita Lihat BEP Merupakan Standar Embleomisin Atau Prosis Platin Tiga Siklus Biasanya Dan Stadium Tiga Dengan Yang Puris Itu Biasanya Kita Anjurkan Pemberian Yang Second Line Selain BEP Yaitu VIP Atau Prosis 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 Dan Sis Platin Kalau Untuk Non Seminoma Maka Kita Berikan Kombinasi Yang Sama VIP Tapi Jumlah Siklusnya Lebih Banyak Jadi Siklus Jadi Terapi Untuk Kanker Testis Kita Lihat Bahwa Ini Versi 2021 Mungkin Sudah ada Versi 2022 Saya Kurang Tahu Tapi Tidak Banyak Perubah Yaitu Reverter Regiment Adalah BEP Kemudian EP Ini Untuk Gut Patience Jadi Resikonya Ringan Yang Mudah Yang Kadang-kadang Dia Takut Pasien-pasien Yang Mudah Takut Dia Olahragawan Takut Dia Ada Bleumicin Karena Efek Samping Bleumicin Yang Misalnya Fibrosis Paru Dan Itu Bisa Diberikan Dengan Berbagai Variasi Jumlah Siklusnya Tapi Ingat Bahwa Siklusnya Itu Setiap 21 Hari Perhitungannya Kemudian Regimen Yang Lainnya Adalah VIP Etoposite Hifosfamid Dan Siflatin Dengan Berbagai Ininya Terutama Pilihannya Sebenarnya Untuk Yang Poor Risk Intermediate Intermediate Risk Patients Baiklah Itu Adalah Semua Yang Bisa Disampaikan Untuk Introduction Introduction Lecture Ini Tentang Urusur Ini Adalah Yang Akan Saya Sampaikan Hari Ini 30 Oktober 6 November 4 Desember 11 Desember 8 Juan Dan 15 Juan Hari Masih ada Pilihan Apa namanya Topik-topik lain Walaupun Yang Sudah Ada Kepastian Baru Next Topik Tentang Kanker Testis Dan Kanker Kandung Kemi Khusus Kemoterapinya Akan Lebih Diperdalam Lagi Oleh Dr. Samsu Budaya Dan Luqman Hakim 4 Desember Sudah Ada Tapi Masih To be Confirm Pembicaranya Tentang Kanker Penis Dan Kanker Prostat Dan Seterusnya Akan Masuk Ke Topik-topik Yang Lebih Spesifik Kemoterapi Pada Populasi Pediatri Kemoterapi Komplikasi Bagaimana Menangani Komplikasi Kemoterapi Yang Sangat Penting Diketahui Kalau Anda Memang Ingin Melakukan Kemoterapi Kemudian Rol Daripada ADT Kanker Hormonal Terapi Dan Kanker Prostat Ini Topik-topik Yang Menarik Karena Kanker Prostat Sebenarnya Kanker Terbanyak Di Klinik Kulologi Saat Ini Kemudian Bond Protecting Agent Bagaimana Cara Pemberiannya Dan Konsep Immunoterapi Atau Kaso-kaso Kaso-kaso Omkologi Depi Di Berdalam Lagi Memang Tidak Setiap Hari Sabtu Karena Kita Menyesuaikan Dengan Kegiatan Kegiatan Lain Karena Sekarang Banyak Kegiatan Bagaimana Dari Sabtu Demikian Introduction Lektor Dari Saya Terima kasih Assalamualaikum Bagaimana Jadi Kita Langsung Saja Bisa Lanjut Ke Materi Yang Kedua Jadi Materi Yang Kedua Ini Yang Dibawakan Adalah Yang Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Tentang Systemic Therapy In Kidnik Cancer Jadi Prof Adir Apakah Mungkin Mau Minum Dulu Atau Bagaimana Prof Atau Boleh Langsung Oke Saya Sudah Minum Atau Para Peserta Minta Istirahat Sebentar Atau Langsung Langsung Saja Mungkin Ya Prof Baik Baiklah Ini Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Nanti Aja Kita Jawab Sekalian Kali Oke Ya Prof Kita Nanti Jawab Di Belakang Sekalian Prof Baik Saya Akan Lanjutkan Tentang Terapi Sistemik Di Pada Kanker Ginjal Udah Kelihatan Sudah Prof Baiklah Kita Masuk Sedikit Terapi Sistemik Untuk Kanker Ginjal Outline Dari Dari Topik Ini Adalah Subtopik Terapis 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 Sistemik Untuk Kanker Ginjal Studium Lanjut Untuk Overview Overview Guidelines Yang ada Tentang Management Kanker Ginjal Studium Majid Kemudian Terdek Peran Target Terapi Peran Imunoterapi Peran Emtor Inhibitor Dan Adanya Kebutuhan Kemudian Untuk Melakukan Kombinasi Terapi Untuk Pengobatan Kanker Ginjal Dan Kemudian Tentu Terakhir Sedikit Summary Untuk Teko Message Nah Kita Lihat Terapi Sistemik Untuk Kanker Untuk Kanker Ginjal Studium Lanjut Atau Metastatic Tentu Terdiri Dari Target Terapi Tadi Sudah Saya Jelaskan Imunoterapi Monoclonal Antibody Dan Emtor Inhibitor Ada Juga Peran Kemoterapi Sedikit Di Sini Tapi Dia Sangat Kita Tahu Kemudian Bahwa Renal Sel Karsinoma Bagian Terbesar Dari Kanker Ginjal Yang Ada Jadi Istopatologinya Sehingga Kalau kita Ngomong Kanker Ginjal Itu Hampir Pasti Yang Diomong Ini Pasti Renal Sel Karsinoma Terutama Di Tulisan Di Luar Publikasi Publikasi Luar Kemoterapi Ini Dianggap Tidak Mempan Untuk Kanker Ginjal Jadi Juga Dalam Presentasi Ini Tidak Tidak Saya Bahas Kemudian Kalau kita Lihat Dalam Hal Terapi Sistemik Untuk Mengobati Kanker Tentu Kita Harus Mengerti Siklus Imunitas Daripada Kanker Dan Ada Berbagai Titik Dalam Siklus Tersebut Yang Bisa Dipakai Untuk Mengobati Jadi Ada Peran-peran Tindakan Tindakan Ataupun Obat-obat Tertentu Jenis-jenis Obat Tertentu Yang Bisa Dipakai Pada Setiap Titik Tersebut Misalnya Rilis Daripada Antigen Sel Kanker Misalnya Ada Peran Dari Kemoterapi Terapi Radiasi Terapi 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 Kemudian Presentasi Apa Namanya Antigen Kanker Kalau Sudah Presentasi Sel Maka Ada Beberapa Peran Seperti Vaksin Traferon Alpha Genoset Macrobat Colonial Stimulating Factor Dan Lain-lain Kemudian Pada Saat Priming Dan Aktivasi Daripada Sistem Imun Kita Terhadap Sel Kanker Itu Bisa Ada Antiset RA4 Dan Interlecon Dua Juga Ada Di Sini Dan Sebagainya Kemudian Juga Pada Saat Trafficking Atau Perjalanan T-cell Ke Dalam Tumor Melalui Pembeluh Darah Itu Juga Ada Tempatnya Walaupun Di sini Tidak Ada Tapi Ini Merupakan Suatu Titik Dalam Siklus Imunitas Sel 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 Kanker Itu Kemudian Infiltrasi Daripada Sel T Kedalam Tumor Ini Dimana Ada Peranan TPIJF Ini Di Dalamnya Dan Kemudian Pengenalan Dari Sel Sel Kanker Oleh T-cell Melalui Konjugasi Atau Ikatan Antara Antara T-cell Reseptor Dengan MHC Major Histocompatibility Komplek Dan Dari Sel Tumor Dan Kemudian Juga Akhirnya Dengan Pengenalan Itu Sel T-nya Bisa Berreaksi Dengan Mematikan Sel Kanker Ini Degantuk Dengan Obat Seperti Anti-PD-L1 Anti-PD-1 Agar Sel Kankernya Itu Tidak Mematikan Sel T Tapi Sel T-nya Bisa Mematikan Sel Kanker Nah Kemudian Setelah Pemberian Itu Ada Beberapa Faktor Kemudian Kadang-kadang Terjadilah Resistensi Terhadap Obat Yang Pertama Dan Obat Yang Berikutnya Tentu Kita Harus Melihat Beberapa Hal Untuk Pemilihan Obat Misalnya Waktu First Line Obat Yang Apa Yang Diberikan Faktor-faktor Prognostik Dan Predictive Itu Apa Saja Yang Harus Di Perhitung Perhitung Untuk Pemilihan Obat Berikutnya Kemudian Mekanisme Resistensi Yang Terjadi Tapi Ini Memang Pengetahuannya Masih Sering Harus Kita Pendalam Karena Studi-studinya Juga Masih Tetap Berlangsung Untuk Mengetahui Apa sih Hasil Yang Terbaik Yang Bisa Didapat Melalui Jalur Apa Untuk Pasien-pasien Kita Nah Kalau Kita Lihat Ini Adalah Sejarah Lagi Seperti Yang Saya Tadi Sudah Memberikan Sejarah Kemoterapi Ini Untuk Renasal Karsinoma Terutama Kita Tahu Tahun 92 Renasal Karsinoma Itu Ada Semacam Sedikit Breakthrough Yang Kita Sebut Sebagai Era Sitokin Dimana Interleken 2 Dosis Tinggi Dan Interferon Alpha Itu Diberikan Untuk Kanker Ginjal Studium Lanjut Nah Ini Kemudian Memberikan Harapan Namun Hasilnya Tetap Kurang Baik Jauh Di bawah 50% Luaran Kliniknya Dan Efek Sampingnya Juga Luar Biasa Berat Sehingga Kurang Populer Dan Kemudian Breakthrough Nya Pada Tahun 2005 Timbul Sorafin Izinkannya Sorafin Yang Diikuti 2006 Dengan Sunit Sehingga Mulailah Terbuka Yang Namanya Target Terapi Era Dan Diikuti Dengan Suatu Emtor Indibitor Emcerolimus Yang Sebenarnya Banyak Dipakai Untuk Transplantasi Ya Pada Tahun 2007 Dan Kemudian Eterolimus Yang Banyak Dipakai Sekarang Pada Transplantasi Dan Monoclonal Atibodi Yang Kombinasikan Dengan Imunoterapi Atau Sitokin Inferteron Alpha Dan Timbulnya Juga Pasopanip Nah Target Terapi Era Ini Kemudian Disusul 2015 Dengan Imunoterapi Era Ya Dimana Ditemukan Dan Dimulai Dipakai Dan Masih Lagi Yang Target Terapi Kabusantinip Dan Lempatinip Ditemukan Meskipun Ini Kemudian Mulai Dicoba Orang Dengan Kombinasi Terapi Seperti Befazizopapini Tapi Yang Kombinasi Terapi Itu Benar-benar Eranya Adalah 2018 Karena Benar-benar Semua Pengobatan Kemudian Diarahkan Kepada Kemoterapi Pada Terapi Kombinasi Maksud Saya Yaitu Yang Banyak Adalah TKI Atau VJFR Inhibitor Dengan Kombinasi Dengan Target Terapi Ini Sedikit Overview Dan Kalau Kita Lihat Guideline Dari Kanker Kandung Kemi Ini Kalau Kita Lihat Ini Stadium 3 Tempatnya Adalah Mulai Bisa Diberikan Acupan Sunitinib Sebenarnya Stadium 3 Ini Pasien Artinya Dioperasi Dulu Baik Parsial Ataupun Radical Dan Kemudian Dilihat Ternyata Dia Clear Cell Histologinya Clear Cell Cell Carcinoma Maka Beberapa Pilihan Bisa Dipilih Clinical Trial Surveillance Ataupun Memberikan Sunitinib Secara Ajuvan Yang Meskipun Kita Masih Belum Tahu Mau Berapa Lama Diberikannya Tapi Standarnya Ada Selalu Kata-kata Sampai Penyakitnya Progresif Artinya Dia Udah Gak Merempuan Lagi Ditahan Oleh Sunitinib Jadi Kita Merupakan Suatu Standar Terapi Ajuvan Dengan Target Terapi Seperti Sunitinib Dapat Ditawarkan Untuk Tangkar Ginja Stadium 3 Pasca Operasi Dan Kemudian Untuk Stadium 4 Tentu Saja Terapi Sistemik Ini Ada Tempatnya Dan Lebih Sebenarnya Lebih Disukai Untuk Pasien-pasien Dengan Clear Cell Histology Dengan Fitur Risiko Yang Buruk Fitur Risiko Buruk Pada Pasien-pasien Ini Lebih Mungkin Lebih Mempan Kalau kita Berikan Terapasi Sistemik Walaupun Pada Beberapa Pasien Masih Bisa Dilakukan Nefrectomy Sitor Reduktif Kita Lihat Bahwa IAUI Juga Punya Sebenarnya Kanker Ginjal Guideline Kanker Ginjal Pada Tahun 2019 Dan Ini Merupakan Adaptasi Dari NCCN Clinical Practice Guideline Dan Kita Lihat Bahwa Untuk Clear Cell Metastatic Renal Cell Carcinoma Berikan Terapi Pasu Panik Yang Utama Maupun Sunit Inip Tapi Itu 2019 Dan Fast forward Ke 2021 Ternyata Itu Sudah Banyak Sekali Perubahan Waktu itu Epilimumat Dan Nivolumat Masih Untuk Risiko Sedang Dan Tinggi Dan Kalau Kita Lihat Ini 2019 Guideline Kanker Ginjal Kita Sedang Di Apa Namanya Di Perbarui Sedang Direvisi Sudah Dapat ITH Sedang Berlangsung Dan Kita Lihat Ini Yang Terbaru Ternyata Pasu Panik Maupun Sunit Inip Itu Bergeser Menjadi Other Recommended Regiment Tetap Masih Bisa Dipakai Sejauh Sekalian Tapi Yang Preferred Regiment Adalah Kombinasi Aksi Tinip Dan Pembro Kabusan Tinip Dan Niveau Serta Lanfa Tinip Dan Pembro Ini Adalah Private Regiment Untuk Yang Variable Risk Yang Poor Dan Intermediate Risk Maka Kombinasi Juga Yang Paling Banyak Kebanyakan Kombinasinya Antara Target Terapi Dengan Immunoterapi Jadi Kita Lihat Meskipun Ada Ini Target Terapi Yang Sendirian Ini Ke Berusaha Tidak Mungkin Penelitian Waktu Itu Belum Terpikir Untuk Memberikan Terapi Kombinasi Tapi Di Semua Tempat Pazopanip Senitinip Bukan Berarti Murah Tapi Dalam Hal Cost Mungkin Lebih Bisa Ditanggung Sebagian Pasien Kita Nah Ini Clear Cell Jadi Untuk Clear Cell Metastatic Kerenal Cell Karsinoma Pemberian Berikutnya Kalau Sudah Tidak Mempan Lagi Maka Kita Harus Terpikir Untuk Berikan Kabusantinip Lenvatinip Plus Evrolimus Ataupun Nivolumab Jadi Itu Untuk Yang Second Lain Nah Kalau Untuk Non Clear Cell Metastatic Kerenal Cancer Pada Waktu Itu Karena 2019 Maka Kita Ikuti Region Utamanya Uji Klinik Tapi Ya Di Indonesia Mungkin Jarang Sekali Kita Mendapat Kesempatan Untuk Kini Obat Baru Yang Mungkin Mahal Dan Sebagainya Sehingga Mungkin Ini Kurang Kurang Tepat Kali Atau Kurang Bisa Diterapkan Di Indonesia Tapi Yang Bisa Diterapkan Mungkin Sunitinip Karena Ini Sudah Lama Beredar Di Indonesia Dan Dengan Pilihan Lainnya Adalah Kabusantinip Dan Everolimus Nah Kalau Yang Terbaru Sebenarnya Oh Maaf Kalau Yang Jadi Ini Untuk Non Clear Cell Metastel Granal Cell Carcinoma Yang Terbaru Sebenarnya Adalah Clinical Trial Kabusantinip Dan Sunitinip Itu Dari NCCN Guidelines Dengan Nivolumot Dan Pembro Masih Bisa Dipakai Dan Levantinip Everolimus Juga Sebagai Pilihan Kedua Setelah Dan Pilihan Ini Jadi Ingat Sunitinip Kita Masih Bisa Pakai Untuk Yang Non Clear Cell Histology Nah Yang Penting Juga Untuk Dicatat Adalah Apa Istilahnya International Metastatic Renal Sarkarsinoma Database Consortium Criteria Atau IMDC Criteria Disebut Sebagai Heng Criteria Salah Satu Penulis Saya Rasa Sebelum Kita Melakukan Terapi Sistemik Kita Harus Melakukan Risk Grouping Jadi Prognostic Risk Grouping Bisa Favorable Risk Intermediate Risk Kita Lihat Daya IMDC Ada Kalkulator Mudah Sekali Masuk Ke MDCup Dotcom Dan Kemudian Anda Bisa Masuk Ada Enam Kriteria Di Sini Dari Lamanya Dia Jeda Antara Diagnosis Sampai Terapi Sistemik Tarnovsky Score HB Kalsium Netrophil Dan Trombosit Nah Dengan Masukkan Klik-klik Ini Langsung Kita Lihat Ini Sebagai Contoh Rasennya Punya Dua Poin Dan Masuk Kedalam Intermediatrix Benar Dan Medium Survival Ini Juga Langsung Keluar Bisa Juga Dengan Memakai MSKCC Atau Mozart Score Ya Dia Bisa Kalkulator Sendiri Ini Alternatif Ya Kalau Mau Tergantung Dari Ini Yang Ada Karena Dia Misalnya Dia Tidak Memasukkan Netrophil Maupun Trombosit Kedalam Kedalam Faktor Risiko Risikonya Ya Jadi Disini Dan Dia Lebih sedikit Cuman Lima Kasus Jadi Oleh karena Itu Orang Lebih Banyak Maka AMDC Ini Karena Ininya Lebih Banyak Dan Lebih Apa Namanya Mungkin Lebih Tepat Pemilihan Ininya Karena Kalau kita Lihat Jadi Kemudian 0.5 Median Survival Cuman 20 Bulan Jadi Mungkin Agak Sedikit Kurang Tepat Sehingga Barang Lebih Maksudnya 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 Kemudian Mengenai Targeted Terapi Ini Kita Yang penting Ada Pengertian Konsepnya Dia Dia Karena Salah Satu Pathway Adalah Pathway Angiogenesis Jadi VGF Vascular Endothelial Growth Factor Itu Sistem Signaling Itu Ini Diblok Dia Karena Pada Salah Tumor Terjadi Inaktivasi Daripada VAL Sehingga Terjadi Akumulasi Daripada Hipoxin Indusible Factor Yang Menghasilkan Produksi Yang Meningkat Dari VGF Dan PDGF Blatlet Direct Growth Hector Di Dalam Sel Tumor Yang Kemudian Mereka Akan Berikatan Dengan Sel Reseptor Di Permukaan Reseptor VGF Dan Reseptor PDGF Dan Ini Akan Merangsang Menstimulasi Gas Kade Menurutkan Apa Namanya Sorry Menurutkan Kaskade Maaf Dihilang Kaskade Daripada Ras Raf Dan Meg Dan Erk Ini Dari VGF VGF Ini Ke Reseptor Masing-Masing Contoh Dari Obat Tirosin Kinase Inhibitors Ini Adalah Tunitinip Soravenip Aksitinip Pasopanip Kabusantinip Kabusantinip Yang Ip Semua Kemudian Immunoterapi Pada Kanker Ginjal Immunoterapi Itu Merupakan Sebenarnya Untuk Semua Kanker Itu Manfaatnya Adalah Untuk Meningkatkan Kemampuan Daripada Sistem Immunasi Pasien Untuk Mengenali Dan Menghancurkan Merusak Membunuh Kanker Sel-sel Kanker Secara Lebih Efektif Contoh Daripada Immunoterapi Yang Dulunya Yaitu Pemberian Sitokin Yaitu Intercoronalfa Dan Interdekin Buah Tapi Ini Sudah Dianggap Sudah Obsolid Dan Hanya Mungkin Dipersimpangkan Untuk Beberapa Kondisi Tertentu Saja Kemudian Yang Muncul Dan Lebih Mengejala Sekarang Ini Adalah Immun Checkpoint Inhibitor Blokade Daripada Immun Checkpoint Ada Beberapa Jenis CTLA-4 Inhibitor Yaitu Ipilimumab PDL-1 Inhibitor Yaitu Avelumab Dan PD-1 Inhibitor Yaitu Pembrolizumab Nifolumab Kita Bahas Satu Persatu Untuk CTLA-4 Inhibitor Itu Apa Jadi Dimana Kita Lihat Bahwa Kalau Kita Ingin Meningkatkan Survival Daripada Ini Apa Daripada Sel Daripada Pasien Itu Survival Daripada T-cell Yang harus Kita Karena T-cell ini Yang melawan Antigen Presenting Cell Atau Cell Tumor Itu Di Dalam Itu Ada Cell Surface Protein Yang Namanya CTLA-4 Ada CD-28 Dan Kalau T-cell ini Mengenali Dan Berikatan Melalui Major Histocompatibility Complex Antara T-cell Resetornya Dengan Antigen Presenting Cell Maka Tergantung Apakah Dia ada Strong Signal Atau Weak Signal Nah Kalau CT-cellnya Ini Memberikan Signal Yang Lemah Maka CD-28 Ini Kan Lebih Mengejala Lebih Mengejala Dan Mengalahkan Dalam Berikatan Dengan Resetor Permukaan Daripada Antigen Permukaan Daripada Cell Tumor Yaitu B7 Disebutnya Dan Dia akan Berkompetisi Dengan CTLA-4 Sehingga Dia akan Membuat Yang disebut Net Positive Signal Karena CTLA-4 Ini Mempunyai Dampak Yang Negatif Kedua Lebih Banyak Terhadap Apa Namanya Kegiatan Daripada Di Dalam Internal Cell CT Cell Ini Sehingga Dengan CTLA-8 Ini Lebih Rendah Didapatlah Suatu Net Positive Signal Antara CD-28 Dengan CTLA-4 Lebih Banyak CD-28 Beraktivasi Sehingga Yang Bisa Dapat Adalah Produksi Daripada Intellectual Proliferasi Daripada Cell Dan Peningkatan Survival Cell Dan Itu yang Terjadi Tapi Kalau yang Terjadi Adalah Net Strong T-cell Receptor Signal Akibat Dari Ikatan Dari TCA Dengan MHC Ini Maka Yang CD-28 Itu Akan Dilawan Oleh CTLA-4 Ini Kenapa Kalau Strong Ini Maka CTLA-4 Itu Akan Lebih Tinggi Akan Lebih Banyak Berikatan Dengan B7 Sehingga Akhirnya Didapatkan Net Negative Signal Karena Dia Lebih Bermuatan Negatif Sehingga Kemampuan Hidup Daripada CT-cell Ini Juga Terpengaruh Dan Kalah Sehingga Terjadinya Si token Yang Di Dalam Yang Harusnya Diproduksi Itu Interleukin 2 Dalam Hal Ini Akan Berkurang Sehingga Kemampuan Proliferasi T-cell Berkurang Dan Survival Itu Daripada Sel T-nya Juga Menurun Sehingga Jadilah T-cellnya Kalah Jadi Yang Dilakukan Ada CTLA-4 Inhibitor Anda Dengan Memblok CTLA-4 Ini Sehingga Dia tidak Bisa Berikatan Sehingga CD-28 Lebih Dominar Sehingga Kondisi Net Positive Signal Ini Akan Lebih Terbentuk Sehingga Yang terjadi Adalah Increase Survival Dan Ini Demikian Juga Kurang Lebih Sama Dengan PD-1 PD-1 Inhibitor Kita Lihat Ikatan Tisa Reseptor Dengan Major Histop Compatibility Komplek Dari Sel Tumor Itu Akan Terjadi Salah Satunya Proliferasi Daripada Sitokin Proliferasi Sitokin Ini Tentu Akan Juga Akan Masuk Kedam Sel Tumor Dan Kita Akan Mendapatkan Survival Yang Lebih Tinggi Tapi Selain Itu Juga Bisa Terjadi Upregulasi Daripada PD-1 PD-1 Dimana Program DAT-1 Ini Akan Meningkat Dan Kemudian Dia Akan Lebih Banyak Berikatan Dengan PD-1 Yang Ada Di Permukaan Sel Tumor Sehingga Dengan Peningkatan Ini Maka Program Se-update Akan Lebih Terpicu Sehingga Terjadilah Penurunan Proliferasi Pengurangan Produksi Sitokin Dan Penurunan Survival Dengan Demikian Maka Dari Itu Kemudian Dipikirkan Adalah Untuk Memblok Kompleks PD-1 PD-1 Ini Anhibitor Apakah Yang Diblok PD-1 Apa Yang Diblok PD-1 Yang Penting Bahwa Ikatan Ini Tidak Terbentuk Sehingga Yang Lebih Dominan Adalah Sitokin Interference Gamma Ini Akan Merusak Sel Tumor Jadi Itu Paling Tidak Konsep Dasar Yang Bisa Sedikit Dijelaskan Ini Algoritme Yang Sempat Ditawarkan Untuk Dalam Tentu Untuk Ahli-Ahli Yang Lebih Memprefer Imunoterapi Untuk Pengobatan Kanker Injil Studi Melanjut Ini Yang Paling Penting Adalah Sini Bawah Anda Lihat Disini Multidisciplinary Ini Penting Sekali Sebenarnya Untuk Mengajak Teman-Teman Dari Berbagai Bidang Ilmu Untuk Membahas Memilih Pengobatan Yang Terbaik Untuk Pasien Dan Bukan Yang Terbaik Untuk Dokter Itu Yang Paling Penting Dan Kemudian Staging Dalam Pembicaraan Itu Penetapan Staging Yang Tepat Untuk Yang Dibantu Dengan Patologi Dan Imaging Tentunya Kemudian Ditentukan Apakah Memperlukan Terapi Sistemik Atau Tidak Dan Kalau Terapi Sistemik Yang Ditanya Duluan Adalah Ini Kandidat Imunoterapi Atau Enggak Ya Mungkin Karena Ahli Imunologi Ini Atau Imunoterapi Yang Bicara Disini Kalau Iya Maka Ditentukan Patologinya Clear Cell Atau Non Clear Cell Dan Kalau Clear Cell Karena Ini Yang Paling Banyak MDC Risk Dan Apakah Ada Sarcomatoid Komponen Di Dalam Cell Ini Merupakan Apa Namanya Ini Yang Kurang Baik Dan Kemudian Kalau Udah Risk Grup Dari IMDC Sudah Ditentukan Maka Rekomendasinya Sesuai Dengan Guidelines Pas Aja Dan Kemudian Kalau Pasiennya Refraktan Dengan Pengobatan Yang Lini Pertama Ini Kita Carikan Lini Kedua Yang Kurang Lebih Menyangkut Obat Obat Yang Sama Cuma Berdasarkan Penelitian Atau Studi-studi Klinik Yang Ada Tentunya Peran Mentor Inhibitor Ini Lain Lagi Saya Rasa Ini Bagian Dari Pathway Jadi Pathway Di Dalam Cell Itu Banyak Sekali Dan Kemudian Di Kutak-katik Apa Saja Signaling Pathway Yang Bisa Diblok Supaya Tumor Itu Tidak Tumbuh Dan Tidak Perpul Refrasi Salah Satu Yang Menyebabkan Teori MTOR Itu Dipakai Karena MTOR C1 Itu Ada Protein Di Dalam Cell Ini Yang Bila Teraktivasi Berlebih Maka Akan Membentuk Melakukan Tumorigenesis Akan Akan Merusak DNA Terjadi Mutasi Dan Terjadi Tumor Merangsang Proliferasi Pergi Pathway Dari MTOR C1 Itu Juga Akan Merangsang Diseminasi Dan Invasi Dari Sel Sel Tumor Dan Ini Bisa Dikendalikan Oleh MTOR C2 Protein Yang Lain Melalui Jalur AKT TSC Dan Red Ini Dia Bisa Mengendalikan MTOR Ini Apa Nanya MTOR C1 Ini Sebagai Apa Sebagai Apa Namanya Sarana Untuk Ke Langsung Ini Dan Ini Dengan Demikian Kalau kita Blok MTOR Ini Kita Bisa Diharapkan Pengembangan Tumor Proliferasi Dan Penyebarannya Itu Bisa Ditahan Demikian Sedikit Mengenai Konsep Pengebatannya Dan Timbulah Karena Masing-masing Tumor Tumor Tidak Tidak Bisa Mengobati Dengan Baik Tetap Hasilnya Malah Mungkin Tidak Sampai 50% Walaupun Jauh Meningkat Dari Zaman Sitokin Era Dulu Maka Kita Dipikirkan Immunoterapi Sudah Baik Tapi Tetap Suboptimal Dipikirkanlah Terapi Kombinasi Dengan Tujuan Untuk Meningkatkan Respon Pengobatan Meningkatkan Efikasinya Tentunya Menurunkan Resistensi Kemungkinan Resistensi Terhadap Obat Dan Juga Harapannya Menurunkan Toksisitas Dan Ini Ada Semacam Ilustrasi Tentang Pemakaian Terapi Kombinasi Yang Mengkombinasikan Checkpoint Indibitor Dan Checkpoint Indibitor Dengan Obat Lain Jadi Misalnya Epilimumab Dengan Immune Checkpoint Indibitor Yang Lain Evolumab Kemudian Dengan Sargram Ostim Ada Obat Itu Dan Kemudian Ada Peklitax Carboplatin Dakar Bazin CP 100 Vaksin Dan Sebagainya Tapi Sayang Tumornya Macem-macem Jadi Bukan Yang Satu Macem Tumor Jadi Tapi Disini Hanya Ingin Memperlihatkan Bahwa Kombinasi Ini Ternyata Bisa Meningkatkan Apakah Itu Overall Response Rate Overall Survival Maupun Penurunan Adverse Grade Dari Adverse Event Apakah Itu Cuman Satu Hal Yang Meningkat Dua Hal Tiga Hal Tapi Kita Lihat Bahwa Yang Paling Bagus Adalah Antara Immuno Dengan Immunoterapi Disini Dimana Dia Bisa Memperbaiki Overall Response Rate Improve Oral Survival Sama Progression Free Survival Yang Biasanya Merupakan Patokan Patokan Kita Untuk Mengatakan Bahwa Ini Obatnya Memang Punya Efek Yang Baik Salah Salah Satu Upaya Untuk Kanker Ginjal Satu Melanjut Tentunya Yang Kemudian Masuk Digain Adalah Kino 426 Studi Memakai Aksitinik Dan Pemro Dimana Yang Dipakai Adalah Stage 4 Baik Yang Baru Di 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 Rekuren Dari Renal Sel Karcinoma Clear Sel Syaratnya Adalah Dia Belum Pernah Di Obati Sistemik Sebelumnya Karena Lebih Dari 70 Kemudian Bisa Diukur Berdasarkan Resist Versi 1.1 Serta Punya Fungsi Organ Yang Baik Tentunya Sel Liver Function Test Kidney Function Test Baik Lebih Dari 400 Per Arm Antara Aksitinik Pembro Versus Sunitinik Primary Endpointnya Ada Dua Overall Survival Dan Propulsion Pre Survival Dalam Bentuk Intent To Treat Analisis Yang Kita Lihat Overall Survival Hasilnya Setelah Lebih Dari 36 Bulan Kita Bisa Dapatkan Bahwa Media Overall Survival Pembro Plus Aksitinik Itu Belum Tercapai Setelah 36 Bulan Median Jadi 50% Belum Tercapai Sementara Yang Sunitinik Group Itu Sekitar 35 17 Surat Tercapai Sementara Yang Pembro Plus Aksitinik Disini Dan Kita Lihat Progression Free Survival Nya Adalah Bahwa Pembro Plus Aksitinik Itu Ada Di 15 Bulan 15 Bulan Disini Kita Median Progression Free Survival Nya Kemudian Yang Sunitinik Grup Ada Di 11 Bulan Ya Kira-kira Disini Jadi Significantly Different Ya Lebih Secara Berbeda Secara Bermakna Antara Dua Penopatan Ini Sehingga Dan Overall Response Rate Kita Hanya Sekitar 40% Nah Kita Lihat Dengan Bikin Kita Perlu Mempertimbangkan Terapi Kombinasi Dengan Demikian Tapi Terapi Kombinasi Ini Nomor Satu Susah Pemberiannya Perlu Dedikasi Tersendiri Untuk Memberikannya Anda Mau Berjakan Sendiri Silahkan Kalau Anda Merasa Ini Hanya Akan Mengambil Banyak Waktu Anda Untuk Melakukan Tindakan Dan Operasi Dan Sebagainya Karena Untuk Teman-teman Urologi Daerah Mungkin Akan Lebih Banyak Mencakup Semua Bidang Urologi Maka Mungkin Bisa Kerjasama Dengan Spesialis Penyakit Dalam Ataupun Dengan Kalau Ada Bersyukur Ada Ahli Hematologi Onkolomedik Setempat Dan Ini Adalah List Yang Silahkan Anda Baca Sendiri Tentang Advantages Sama Limitasi Dari Terapi Kombinasi Checkpoint Inhibitor Dengan Checkpoint Inhibitor Dilihat Sini Keuntungannya Ini Long Term Disease Eradication Tapi Limitasi Limitasinya Adalah Bahwa Ada Dose Limitasi Ada Treatment Related Adverse Event Yang Bertambah Kemudian Tentu Ada Kemungkinan Terjadinya Resistensi Dan Sebagainya Itu Kekurangan Kalau Kombinasi Dengan Kemo Maka Bisa Didapatkan Peningkatan Response Rate-nya Bisa Meningkat Ada Peningkatan Apa Namanya Aktivasi Daripada Tumorosis Seter Conjuns Dan Rekor Cell Dan Macem-macem Lagi Pembatasannya Juga Apa Namanya Dosis Dan Sequence Karena Ini Masih Konsep Yang Relatif Baru Kombinasi Kombinasi Ini Maka Ini Tidak Belum Universal Belum Ada Kesepakatan Dosis Sama Sequence Berapa Siklus Dan Sebagainya Dan Juga Immune Checkpoint Inhibitor Dalam Kombinasi Dengan Radioterapi Dimana Radioterapi Bisa Antara lain Mengingatkan Tumor Antigen Release Sehingga Teraktifasilah Cell T Dan Melakukan Invitrasi Cell Tumor Melalui Ekspresi Dari Major Histocompatibility Complex Pada Cell Tumor Dan Limitasinya Adalah Toksisitas Tentuman Dari Akibat Radiasi Dan Variasi Ataupun Sequence Vaksinasi Daripada Radiasinya Juga Masih Belum Standar Dan Kekhawatiran Lain Adalah Radiasi Bisa Menurunkan Kemampuan Efektor Immune Efektor Dan Menyebabkan Efek negatif Sehingga Dampak Daripada Terapi Ini Tidak Sebagus Yang Diharapkan Sebagai Summary Saya Bisa Katakan Bahwa Terapi Sistemik Jelas Mempunyai Peran Penting Dalam Pengobatan Renal Salkarsinoma Metastatik Mempunstadium Lanjut Dan Strategi Yang terbaru Adalah Terapi Dengan Kombinasi Obat Dengan Berbagai Kombinasi Dan Mempunyai Kelihatan Bahwa Mempunyai Keunggulan Dalam Hal Peningkatan Survival Dibandingkan Yang Monoterapi Ini Penelitian Penelitiannya Akan Berlanjut Terus Dan Masih Akan Banyak Penelitian Lain Yang Mempunyai 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 Terapi Kombinasi Ini Adalah Yang Lebih Baik Untuk Kaker Gijas Dan Kita Perlu Sebagai Klinikus Untuk Mengerti Semua Keuntungan Dan Keterbatasan Daripada Terapi Sistem Jadi Kita Nggak Asal Memberikan Saja Tapi Mengetahui Apa Keuntungannya Untuk Pasien Ingat Pasien Adalah Selalu Nomor Satu Dan Bukan Dokternya Yang Nomor Satu Tentu Dokter Harus Menilai Diri Sendiri Apakah Dia Bisa Memberikan Terapi Sistem Ini Dengan Baik Atau Tidak Dengan Atau Tanpa Tentu Harapannya Dengan Bantuan Teman-teman Yang Lain Penyakit Dalam Hom Dan Sebagainya Sehingga Pasien Bisa Mendapatkan Kombinasi Pengobatan Pelayanan Kesehatan Yang Terbaik Demikian Ini Saya Presentasi Saya Semoga Ada Manfaatnya Terima Kesehatan Assalamualaikum Wb Assalamualaikum 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 Terima Kasih Prof Atas Presentasinya Sudah Ada Beberapa Kita Masuk Sesi Tanya Jawab Dan Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Yang Sudah Masuk Ke Kolom Q&A Mungkin Kita Mulai Dari Yang Umum Dulu Jadi Yang Tadi Overview Jadi Ini Ada Dari Dokter Ana Prof Menanyakan Kira-kira Pada Nilai PSA Berapa Kita Harus Mulai Curiga Mungkin Adanya Kanker Prostat Dan Apabila Pasien Itu Reguler Minum Afaudar Bertahun Tahun Apakah Nilai PSA Tersebut Harus Disesuaikan Atau Tidak Prof Baik Terima Kasih Dokter Ana Hundrayana Ten Ini Magister Gizi Terima Kasih Dokter Ana Tentu Kita Harus Selalu Ciriga Pada Nilai Dimana PSA Itu Udah Melewati Batas Normal Dari Standar Laboratorium Ada Tapi Sebagai Patokan Secara Nasional Dan Secara Internasional Juga Sebenarnya Bahwa Standar Itu Adalah Nilai Empat Nanogram Nah Itu Kita Perlu Mencurigai Apakah Peningkatan PSA Ini Disebabkan Oleh Apa Untuk Peningkatan Yang Ringan Dengan Mungkin Ya Kita Harus Pintar Pintar Mengatakan Oh Ini Apakah Disebabkan Infeksi Atau Disebabkan Karena Prostatnya Membesar Nah Tentu Itu Ada Ilmunya Sendiri Untuk Menentukan Itu Kalau Pasiennya Kemudian Minum Apoda Pertahun Tahun Sebagai Patokan Aja Kalau Udah Minum 6 Bulan Sampai 1 Tahun Itu Nilai PSA Itu Harus Dikali 2 Harus Dikali 2 Untuk Mendapatkan Nilai PSA Yang Real Ya Sehingga Kita Nggak Tertipu Oleh Masking Efek Daripada Apodat Terhadap Nilai PSA Baik itu Dutasterid Ataupun Finasterid Kalau Apodat Dutasterid Demikian Secara Sederhana Jawaban Saya Baik Terima kasih Prof Atas Jawabannya Mungkin Kita Bisa Lanjut Ke Pertanyaan Kedua Ini Ada Pertanyaan Dari Dr. Lenggo Karena Mungkin Dari Terapi Sistemik Itu Mungkin Ada Efek Salah Satunya Akut Kiting Injuri Dan Kalau Misalnya Kita Ternyata Dalam Saat Pemberian Mendapatkan Kasus Seperti Itu Apakah Regimen Harus Langsung Diganti Dengan Yang Tidak Lebih Nefrotoxic Atau Baiknya Bagaimana Prof Ya Kalau Tentunya Prinsip Umumnya Adalah Kita Harus Monitor Beberapa Fungsi Organ Selama Kita Melakukan Terapi Sistemik Salah Satu Tentu Adalah Fungsi Ginjal Fungsi Ginjal Ini Penting Karena Untuk Wash Out Beberapa Metabolit Yang Diasetkan Oleh Obat Obat Tersebut Mungkin Toksisitasnya Dan Kalau Akut Injury Memang Benar Bahwa Tata Obat 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 Yang Memang Punyai Apa Namanya Efek Yang Lebih Rendah Terhadap Lebih Sedikit Terhadap Fungsi Ginjal Sebagai Contoh Misalnya Sisplatin Nah Kalau Misalnya Kita Sudah Memberikan Sisplatin Ternyata Kemudian Tiba-tiba Fungsi Ginjal Menurun Kita Hentikan Dulu Berikan Kesempatan Bagi Ginjal Untuk Recovery Saya Nggak Bisa Memberikan Patokan Berapa Lama Dan Sebagainya Itu Sangat Sangat Bervariasi Antara Pasien Dengan Pasien Lainnya Tapi Kemudian Kita Perlu Memikirkan Untuk Pemberian Dan Kalau Dari Regimen Untuk Misalnya Untuk Karsin Maurotelial Maka Karboplatin Adalah Pilihan Berikutnya Kalau Nggak Karboplatin Juga Atau Pilihan Lain Adalah Immunoterapi Seperti Pembrolizumab Itu Berdasarkan Data Terakhir Sudah Mulai Di Apa Namanya Di Disetujui Untuk Sebagai Pengobatan Pasca Platinum Base Kemoterapi Jadi Dia harus Membandingkan Itu Dengan Pasis Platinum Jadi Memang Harus Diganti Demikian Dr. Lenggo Baik Prof Jadi Kita Hentikan Dulu Kemudian Kita Evaluasi Kembali Dan Kalau Memungkinkan Kita Ganti Dengan Regimen Yang Lain Ya Baik Ini Ada Pertanyaan Selanjutnya Dari Dr. Yasmin Ini Bertanya Kalau Misalnya Pada Kanker Prostate Kapan Kita Bisa Memberikan Kombinasi Terapi Dan Pertanyaannya Adalah Ada Nggak Kita Bisa Meningkatkan Dosisnya Kalau Kurang Efektif Atau Dosisnya Tetap Terima Terima Kasih Dr. Caca Ini Semua Sebenarnya Untuk Pembicara Yang Akan Datang Bukan Untuk Saya Mungkin Karena Ada Overview Pada Kanker Prostate Kombinasi Terapi Itu Seperti Katakan Adalah Untuk Begitu Pasien Itu Dinyatakan Sebagai Metastatic Prostate Cancer Maka Sudah Ada Tempatnya Untuk Melakukan Terapi Kombinasi ADT Antrogen Deprevusion Therapy Yaitu Dengan Kastrasi Medik Atau Kastrasi Serjikal Kombinasi Dengan Salah Satu Obat Yang Sudah Saya Tampilkan Tadi Dose Selka Ataupun Apa Namanya Abirateron Ataupun Insalutamir Jadi Pilihan Pilihan Itu Sudah Terbuka Tentu Ada Ada Pemikiran Lagi Adalah Untuk Oke Mungkin ADT Saja Dulu Tapi Untuk Yang Low Volume Disease Misalnya Low Volume Disease Masih Oke Kalau Kita Tidak Memberikan Terapi Kombinasi Tapi Yang High Volume Disease Lebih Dari Tiga Lesi Yang Empat Ke Atas Maka Tempatnya Untuk Memberikan Terapi Kombinasi Tersebut Dan Kalau Misalnya Kemudian Terapi Kombinasinya Tidak Respon Lagi Yang Dilakukan Bukannya Peningkatan Dosis Bahaya Peningkatan Dosis Dan Karena Tidak Ada Studinya Yang Menyatakan Peningkatan Dosis Tapi Yang Ada Mengganti Dengan Obat Misalnya Dengan Dose Taksel Anda Sudah Lakukan Misalnya Kemoterapi Dose Taksel Sudah 6 Siklus Katakan Kemudian Dia Bagus Dan Suatu Saat Kemudian Dia Naik Lagi Misalnya Nah Itu Bukannya Dengan Peningkatan Dosis Tapi Bisa Diulangi Dose Taksen Lagi Misalnya Sampai 10 Kali Lengkapnya Jadi 4 Kali Lagi Ditambah Atau Diganti Dengan Novel Hormonal Treatment Seperti Pilihan Pilihan Yang Tadi Bisa Abilator Nastan Bisa Lutamid Yang Dipakai Untuk Itu Jadi Diganti Obat Bukan Ditingkatkan Dosis Terima kasih Prof Jadi Dosisnya Bukan Ditingkatkan Kita Rubah Regimen Nah Ini Kita Sudah Mulai Masuk Ke Pertanyaan Yang Seputar Dengan Ginjal Jadi Ini Ada Pertanyaan Dari Dr. Gozali Kalau Misalnya Ada Pasien Cancer Renal Cancer Yang Sebenarnya Resectable Tapi Ternyata Pasien Menolak Untuk Operasi Boleh Kita Tawarkan Untuk Sistemik Terapi Tentu Penawaran Ini Kan Diluar Guideline Mengikuti Maunya Pasien Pasien Memang Ada Yang Takut Tapi Harus Dijelaskan Bahwa Ini Bukan Standar Dan Kalau Kita Memberikan Terapi Sistemik Kita Tidak Tahu Ini Bertahannya Berapa Lama Anda Boleh Memberikan Angka Angka Misalnya Ada Carmena Trial Atau Apa Yang Memberikan Perbandingan Antara Pemberian Terapi Sunitinib Dengan Sitoriduktif Nefrectomy Dengan Atau Tanpa Sunitinib Jadi Berapa Berapa Lama Sih Itu Dia Akan Hidup Sampai Kemudian Penyakitnya Progresif Dan Tunjukkan Kalau Misalnya Kalau Ini Misalnya Stadiumnya Berapa Kemungkinan Untuk Hidupnya Yang Yang Baik Berapa Jadi Saya Saya Gak Tahu Kalau Dia Katakala Ini Masih Bisa Memakai AMDC Kriteria Itu Untuk Moser Kriteria Itu Adalah Untuk Pasien-pasien Yang Sudah Metastatic Jadi Mungkin Bisa Bikin Fahri Kriteria Beberapa Puluh Tahun Lagi Tidak Standar Ya Tidak Standar Kita Kembalikan Kepada Pasien Gak Bisa Kita Larang Baik Terima Kasih Atas Jawabannya Ini Mungkin Ada Pertanyaan Dari Dr. Reza Tapi Ini Mungkin Bersinggungan Juga Dengan Pertanyaan Dr. Putu Angga Jadi Mungkin Saya Satukan Saja Pertanyaannya Ini Pertanyaan Dari Dr. Reza Selamat Pagi Jadi Pada Pilihan Terapi Kebanyakannya Kombinasi Antara Imunoterapi Dengan TKI Ataupun Proof Imunoterapi Ini Diberisikan Secara Monoterapi Dan Kemudian Dari Dr. Angga Juga Menanyakan Kenapa Imun Checkpoint Inhibitor Tidak Bisa Diberikan Sebagai Single Agent Saja Proof Harus Dikombinasikan Dengan Obat Yang Lain Terima Kasih Dr. Angga Dan Dr. Reza Ya Memang Pertanyaan Bagus Banget Tapi Kenapa Gak Monoterapi Sebenarnya Udah Pernah Dicoba Juga Monoterapi Volumab Misalnya Dan Semua Peneliti Belajar Dari Situ Bahwa Dengan Monoterapi Orang Tidak Bisa Mendapatkan Hasil Yang Maksimal Dan Tetap Bahwa Angka Kesintasannya Itu Itu Maksimal 50% Udah Bagus Banget Jadi Dengan Segala Macam Pertimbangan Itu Dengan Pengalaman Sebelumnya Mereka Tentu Tidak Mau Mengulangi Ah Coba Aja Dulu Dengan Pembro Coba Aja Dulu Dengan Ini Monoterapi Habisin Waktu Akhirnya Karena Pengembangan Pengembangan Suatu Regimen Obat Obat Baru Ataupun Kelompok Kombinasi Obat Baru Itu Memerlukan Waktu Bisa Sampai 10 Tahun Sampai Sebelum Sebelum Bisa Di Kuali Obat Untuk COVID-19 Semuanya Pake Emergency Use Authorization Kalau Ini Kan Enggak Emergency Use Jadi Pengobatan Ini Tentunya Mereka Pertimbangkan Dan Untuk Pengembangan Untuk Mendapat Yang Lebih Baik Udah Keburu Yang Terapi Kombinasi Itu Udah Ada Di Dalam Menurut Saya Seperti Itu Yang Terjadi Saya Mencoba Berpikir Bagaimana Ini Kan Pabrik Obat Yang Bang Dia Yang Yang Paling Menguntungkan Gak Cemen Buang Buang Uang Coba Dulu Yang Monoterapi Dulu Atau Bandingin Sama Yang Ini Terapi Kalau Anda Terliti Benar Dalam Perjalanan Berbagai Macam Obat Itu Ada Saat Dimana Kok Ini Gak Dicoba Dulu Kenapa Karena Salah Satunya Adalah Harus Membandingin Dengan Obat Standar Dan Kalau Obat Standarnya Itu Udah Cukup Ampuh Dia Membandingkannya Nanti Kalau Dia Hasilnya Sama Dia Bisa Diterima Jadi Kalau Dia Pakai Kombinasi Dia Akan Bisa Melebihi Obat Standarnya Itu Sehingga Kemungkinan Untuk Di Approve Oleh FDA Terutama FDA Yang Paling Di Nanti Approve Nya Maka Itu Akan Lebih Besar Kemungkinan Sehingga Kita Saya khawatir Di Masa Depan Ini Kebanyakan Obat Itu Akan Kombinasi Karena Kita Orang Sudah Tahu Ini Passway Ini Passway Ini Passway Ini Kalau Passway Cuman Satu Aja Yang Passway Lain Masih Ada Bagaimana Kalau Itu Kita Tutup Passway Ini Ditutup Sehingga Kemungkinan Destruksi Tumor Lebih Tinggi Si Ya Apa Boleh Buat Tidak Ada Panacea Dalam Hal Ini Panacea Itu One Drug For Everything Gitu Ya Jadi Apa Boleh Buat Hidup Kita Di Zaman Mungkin Nanti Kalau Teranggap Meneliti Secara Intensif Mungkin 10 Tahun Lagi Kita Bisa Dapat Kali Obat Yang Bisa Meng Cover Semua Pathway Itu Mudah 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 Mudahan Selanjutnya Dokter Angga Masih Nanya Kebetulan Kalau Misalnya Secara Guidelines Itu Pasien Metastatic Yang Dengan Intermediatris Atau Puris Itu Sebenarnya Tidak Diindikasikan Untuk Dilakukan Sitor Redaktif Nefrectomy Cuman Kenyataannya Kalau Di Indonesia Kita Tau Sistemi Terapinya Masih Cukup Mahal Kalau Misalnya Ternyata Memang Ada Yang Puris Tapi Dia Memang Ternyata Kita Sebagai Dokter Nilai Surgical Fit Apakah Tetap Masih Boleh Pertanyaannya Bagus Bahwa Ini Mau Jadi Dokter Bedah Yang Pinter Atau Mau Jadi Dokter Bedah Yang Heroic Saya Sudah Ngalami Jadi Dokter Bedah Yang Heroic Hasilnya Jadi Kita Harus Pinter Melihat Begini Melihat Ke Masa Depan Usia Pasien Ini Berapa Kalau Saya Operasi Dan Usia Pasien Ini Berapa Kalau Saya Tidak Operasi Kita Harus Pinter Menilai Itu Pengalaman Saya Seringkali Bahwa Tidak Operasi Bagi Pasiennya Lebih Baik Dia Bisa Lebih Menikmati Hidupnya Alam Arti Kita Berikan Terapi Paliatif Sayangnya Terapi Paliasi Atau Paliatif Di Indonesia Belum Berkembang Dengan Baik Belum Ada Namanya Spesialis Atau Superspesialis Paliatif Ada Memang Tim Paliatif Tapi Bagi Saya Belum Jelas Kerjanya Apa Harusnya Tim Paliatif Itu Bisa Menderima Ini Dari Dari Bedah Saya Nggak Bisa Operasi Saya Nggak Bisa Nangani Lagi Dan Dari Tim Home Juga Harus Berani Ngomong Ini Udah Nggak Pantes Di Kemoterapi Lagi Misalnya Itu Baru Benar-benar Mementingkan Pasien Di Atas Kepentingan Ego Apa Namanya Ego Profesi Tapi Untuk Anda Misalnya Anda Yang Agak Bekerja Sendiri Karena Itu Akan Menentukan Kalau Anda Kebanyakan Operasinya Pasiennya Meninggal Kan Repot Juga Jangan Kirim Kesana Mati Terus Pasien Dan Sebagainya Tapi Yang Perlu Kita Lihat Adalah Pasien Dan Berapa Ada Nilai Yang Bagus Itu Adalah Diajukan Oleh Prof Akmal Tahir Waktu Beliau Menjadi Guru Besar Berapa 10 Tahun Yang Lalu Atau Lebih 11 Tahun Yang Lalu Lupa Itu Quality Adjusted Life Years Sampai Sekarang Belum Banyak Dipakai Dalam Penelitian Onkologi Di Indonesia Atau Di Luar Negeri Tapi Sudah Ada Quality Adjusted Life Years Itu Adalah Menentukan Dia Mau Hidup Lebih Panjang Dengan Kesakitan Atau Lebih Pendek Hidupnya Tapi Dengan Kualitas Yang Bagus Nah Bagaimana Cara Mencapainya Ya Kita Harus Perkenaan Sendir Atau Operasi Bisa Menghasilkan Itu Atau Enggak Jadi Jangan Melebihi Kompetensi Anda Anda Harus Tahu Batas Kompetensi Anda Sebenarnya Ada Dimana Dan Kalau Anda Ingin Meningkatkan Kompetensi Anda Anda Harus Pergi Kemana Untuk Mendapatkan Itu Itu Aja Pesan Saya Terima kasih Terima kasih Prof Sangat Mencerahkan Ini Kebetulan Ada Pertanyaan Yang lain Ini Pertanyaannya Cukup Menarik Dari Dr. Nasir Karena Sekarang Pandemi Covid Kira-kira Ada Perubahan Pemilihan Dari Imunoterapi Pada Pasien Kanker Gindal Karena Mengingat Ada Adverse Event Salah Satunya Itu Imunoterapi Related Pneumonitis Yang Gejalanya Mirip Seperti Covid Dan Hal Ini Juga Bisa Meningkatkan Risiko Terjadinya Infeksi Covid Prof Terima Terima Kasih Tanya Bagus Banget Related Dengan Pandemi Covid 19 Jadi Pada Dasarnya Kita Harus Mengerti Bahwa Terapi Sistemik Kebanyakan Terapi Sistemik Itu Akan Menurunkan Apa Namanya Imunitas Pasien Imunitas Pasien Akan Sangat Turun Salah Satunya Misalnya Kalau Kita Memberikan Terapi Sistemik Seperti Sistplatin Yang Platinum Itu Akan Terjadi Pansi Tepini Berat Pasien Pasien Yang Kita Berikan Obat Seperti Itu Ada Yang Bisa Meninggal Saya Lihat Dengan Mata Kepala Sendiri Juga Misalnya Pemberian BEP Ada Sistplatin Sistplatin Itu Sesuatu Yang Berat Dan Kalau Ini Sebenarnya Bukan Persoalan Pneumunitis Saja Sebenarnya Jadi Lebih Banyak Masalah Sistplatin Ini Lebih Berat Dan Itu Berefek Pada Kemungkinan Untuk Terinfeksi COVID-19 Lebih Besar Oleh Karena Itu Pemberian Kemoterapi Ini Harus Dilihat Dan Harus Discreening Dengan Ketat Kalau Kira-kira Enggak Bisa Meyakinkan Bahwa Pasien Ini Akan Bebas Dari COVID-19 Infeksi COVID-19 Sebaiknya Jangan Diberikan Dulu Terapi Sistemik Ditunda Itu Saya Rasa Saya Enggak Hapal Guideline Medical Oncology Misalnya Tapi Pasti Mereka Ada Mereka Itu Kalau Guideline Dari Oncology Urologi Berjelas Kalau Terapi Sistemik Yang Bisa Ditunda Kita Akan Tunda Kemudian Kaitannya Dengan Vaksinasi Misalnya Vaksinasi Itu Pemberiannya Saya Tetap Dulu Berpendapat Waktu Orang-orang Mengatakan Bahwa Siapapun Harus Divaksinasi Justru Yang sakitnya Kanker Berat Vaksinasi Saya Berpendapat Enggak Kalau Kankernya Belum Terkontrol Dengan Baik Katakan Dia Metastatik Tapi Dia Belum Tenang Katakan Kanker Prostat Misalnya Kalau Kanker Prostat Belum Tenang Belum Diberikan ADT Paling Tidak Minimal Untuk Menurunkan PSA Sehingga Memperbaiki Kondisinya Maka Jangan Dulu Diberikan Dari PSA Seperti Mana Dan Bila Sudah Stabil Baru Kita Berikan Pengobatan Jadi Sekali lagi Kalau Penumunitis Dibandingkan Dengan GGO Untuk COVID Nanti Saya rasa Spesialis Paru Lebih Mengerti Dari Kita Dan Bisa Membedakan Itu Sekarang Ini Karena Pengalamannya Sudah Banyak Sekali Misalnya Prof Martin Yang Beru Jadi Prof 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 COVID Bisa Bidakan Itu Terima kasih Ini ada pertanyaan selanjutnya Prof Kebetulan Tidak ada namanya Prof Jadi Kalau misalnya Kan tadi Prof bilang Kalau imunotrap itu Mau gak mau Kita harus berikan Terus-menerus Sampai memang Dia berprogresi Kembali Tapi ini pertanyaannya Adalah Memungkinkan Gaya Kalau misalnya Kita bisa Hentikan Misalnya Terjadi Mungkin Adverse Events Atau yang Lainnya Dan Dan aman Itu berapa Lama Si Prof Kita Jedah Imunoterapinya Itu Atau kita Kosongkan Agar Pasinnya Tidak Progresif Untuk ini Saya Mohon maaf Karena saya Belum pernah Memberikan Imunoterapi Saya Saya hanya Baca Pengalamannya Dan Kemudian Kalkun Memberikan Juga bersama-sama Dengan HOM Ya Tapi Menurut saya Imunoterapi Ini Bisa Di Saya Enggak Melihat Bahwa Ada Batasan Dalam arti Kata Harus Di Kalau ada Efek Samping Ataupun Apa Harus Berhenti Berhenti Berapa Lama Itu Menurut saya Bisa saja Kapan Waktu Jadi Kalau Misalnya Memang Ada Efek Samping Anda Boleh Turunkan Dosisnya Misalnya Pada Suatu Saat Sama Dengan Misalnya Kalau Kita Memberikan Target Terapi Bagi Contoh Target Terapi Kita Berikan Fultus Hand Food Sindrom Banyak Dan Kemudian Kita Fultuskan Kita Turunkan Atau Kita Hentikan Itu Sangat Tergantung Dari Grade Seberapa Severe Seberapa Beratnya Efek Sampingnya Jadi Grade 3 4 Side Efeknya Itu Perlu Dilihat Jadi Terus Berapa Persisnya Tentu Tergantung Imuloterapinya Yang mana Pertanyaannya Bagus Cuman Mohon maaf Saya Tidak Bisa Menjawab Dengan Jelas Baik Terima kasih Prof Jawabannya Ini Kebetulan Kita Balik lagi Ke Overview Sebenarnya Ini Akan Dibahas Di Materi Yang Selanjutnya Tentang Cia Prosta Tapi Kebetulan Karena Prof Ahli Di Bidang Ini Jadi Tidak Ada Salahnya Untuk Ditanyakan Pertanyaannya Untuk Pasien Cia Prostat Yang Sudah Metastasis Kira-kira Ada Terapi Yang Direkomendasikan Untuk Diberikan Antara Endosetaxel Abirateron Enzalutamid Atau Opalutamid Karena Kalau Misalnya Di Guidelines Setara Tapi Sebenarnya Ada Yang Sebaiknya Diberikan Terlebih Dahulu Preferensinya Tentu Dari Karakteristik Pasiennya Karakteristik Pasiennya Seperti Apa Misalnya Ambirateron Itu Kita Harus Pake Steroid Pake Steroid Kita Tau Steroid Salah Satunya Bisa Meningkatkan Tekanan Darah Karena Retensi Atrium Yang Kedua Bisa Menyebabkan Peningkatan Gula Darah Sehingga Hipertensi Dan Apa Namanya Sakit Diabetes Diabetes Melitus Yang aktif Itu Ataupun Yang berat Itu Saya rasa Dikontraindikasikan Untuk Pemberian Pasien Tidak Tidak Mau Karena Namanya Kemoterapi Begitu Dengar Kemoterapi Pasien Langsung Tidak Mau Jadi Padahal Sebenarnya Dia cukup Ampuh Untuk Mengatasi Apa Namanya Mengurangi Progresivitas Daripada Kanker Prostat Stadium Lanjut Dan Kalau Enzalutamid Itu Biasanya Kalau Pasiennya Ada Seizure Penas Stroke Dan Sebagainya Kejang Kejang Ada Rewrite Itu Maka Sebaiknya Memang Tidak Dibirkan Karena Dalam Safety Profilenya Itu Ada Yang namanya Seizure Salah Satunya Sehingga Tidak Dianjurkan Tapi Semuanya Aberatoron Dengan Steroid Pernah Kita Berikan Juga Pada Pasien Dengan Diabet Dengan Syarat Diabetes Dikontrol Dengan Ketat Oleh Endokrinologist Sehingga Dengan Demikian Endokrinologist Akan Lihat Apakah Ada Lonjakan Dari Gula Darah Yang Terjadi Ada Pasien Saya Satu Atau Dua Orang Yang Saya Berikan Aberatoron Stat Dengan Saya Rubah Dengan Dexamethason Kalau Tidak Sama Steroid Itu Cukup Terkandali Diabet Sehingga Tidak Tidak Perlu Dihentikan Demikian Baik Terima kasih Prof Jadi memang Disesuaikan Dengan Comorbid Atau Profile Pasien Masing-masing Juga Dan Kalau Untuk Masalah Efektivitas Sampai Saat Ini Belum Ada Penelitian Yang Membandingkan Head-to-head Gak Ada Yang Mau Head-to-head Itulah Fabrik Obat Tinten Baik Terima kasih Kebetulan Pertanyaannya Habis Tapi Waktunya Sudah Habis Jadi Izin Saya Akhirin Untuk sesi Diskusinya Kali ini Mungkin Saya Bisa Simpulkan Sedikit Dari Presentasi Hari ini Memang Ternyata Perkembangan Sistemik Terapi Sudah Dimulai Sejak Lama Dan Saat Ini Memang Berkembang Sangat Pesat Termasuk Dalam Bidang Urologi Jadi Penting Sekali Untuk Kita Mengetahui Tentang Terapi Sistemik Ini Dan Kalau Untuk Di Kanker Ginjal Sendiri Terapi Sistemik Ini Biasanya Digunakan Pada Stadium 4 Tapi Sesuai Dengan Presentasi Prof Stadium 3 Pun Sekarang Sudah Mulai Diusulkan Untuk Diberikan Terapi Ajufan Di Sana Dan Untuk Standarnya Memang Saat Ini Sudah Beralih Ke Terapi Kombinasi Tapi Prinsipnya Standar Ini Suatu Saat Kedepannya Bisa Terus Berubah Karena Memang Penelitian Di Bidang Sistemik Terapi Ini Sangat Berkembang Yang Tadi Tapi Yang Paling Penting Adalah Sesuai Dengan Pesan Provider Tadi Adalah Bahwa Semua Pengobatan Itu Harus Kita Kembalikan Ke Pasien Yang Harus Menentukan Pengobatan Apa Yang Diberikan Kepada Mereka Jadi Mungkin Itu Kesimpulan Yang Saya Bisa Ambil Prof Saya Terima kasih Banyak Atas Kesediaan Prof Untuk Bisa Hadir Disini Membagikan Ilmunya Kepada Kami Semua Prof Sama Terima Kasih Kembali Semua Dr. Fahri Dr. Aryo Dr. Risa Dr. Herlian Yang Sudah Memfasilitasi Urusher Seri Pertama Ini Ini Bagian Pertama Dari Seri Pertama Betul Berikutnya Lebih Menarik Lagi Dengan Pengisi Lecture Yang Beran Naik Karagam Amin Prof Terima kasih Ini Sekarang Mengingatkan Teman-teman Semua Yang Ada Disini Yang 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 Ini Baru Bagian Pertama Dari Seri Yang Pertama Jadi Kita Ada Bagian Berikutnya Tentunya Pertanyaan Pertanyaan Tadi Bisa Dibahas Lebih Detail Lagi Yang Overview Di Sana Pastikan Bahwa Teman-teman Hadir Di Acara Tersebut Jadi Seperti Itu Saja Mungkin Tidak Ada yang Saya Tambahkan Lagi Terima kasih Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembalikan Acaranya Terima 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 kasih.